Lucunya lagi, secara adat dan budaya, kita tidak boleh meracuni, memukul, atau membunuh ayam-ayam itu. Kalau dilakukan, maka kita akan dianggap oleh kawan-kawan sebagai orang yang berpeliraku jahat. Itulah serunya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jual bayam pembeli tali, tali hilang di atas atap, sejak ayam jadi polisi, banyak elang yang tertangkap. Itu pantun jaman masih SD, pantun jenaka. Jika kawan-kawan pernah ketemu pantun itu, berarti sudah tua. Atau tidak muda lagi. Artinya, kita bukan generasi milenial. Kita generasi sebelum itu. Kebun lada saya yang ini, dulunya lada biasa. Namun, banyak terserang penyakit dan hama, sehingga banyak yang mati. Lalu, saya rehabilitasi menggunakan lada sambung. Seperti dalam video yang telah saya upload sekitar setahun yang lalu. Bagi yang belum nonton videonya, bagus juga untuk ditonton. Sekarang ini, kebun ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik. Terima kasih telah menonton! Masalahnya muncul lagi. Kebun ini dekat dengan pemukiman penduduk. Sekitar 200 meter. Di kampung kami ini, hampir semua orang pelihara ayam yang dilepas begitu saja. Dibiarkan berkeliaran. Ayam-ayam itu berkeliaran tiap hari. Berangkat pagi dan baru pulang kalau hampir maghrib ke kandang kecilnya. Ayam-ayam itu jarang dikasih makan. Bahkan hampir tidak pernah. Jadi, ayam-ayam itu mencari makan sendiri seperti binatang-binatang hutan lainnya. Dan itu sudah menjadi budaya sejak dulu, sejak nenek moyang. Saya yakin hal itu tidak terjadi hanya di kampung saya. Tapi juga terjadi di kampung-kampung lain. Desa-desa lainnya. Ini lajur mulsa organik. Pangkasan tiang rambat hidup. Saya tumpuk-tumpuk di jalur ini. Jadi mulsa organik. Ayam-ayam itu suka sekali mengais-ngais mulsa organik seperti ini. Mungkin karena banyak cacingnya. Mulsa organik yang kita susun rapi dengan mudah diporak perandakan ayam-ayam itu. Mereka juga suka mengais-ngais dekat titik tanam lada ini. Hingga menimbulkan lubang-lubang perakaran tanaman jadi terganggu. Bahkan ada yang patah putus. Dan bahkan ada yang tanaman kita mati. Nah, kebun saya ini tiap hari dikunjungi ayam-ayam itu. Mereka mengais-ngais cari makanan di sini. Lucunya lagi, secara adat dan budaya. Kita tidak boleh meracuni, memukul, atau membunuh ayam-ayam itu. Kalau dilakukan, maka kita akan dianggap oleh kawan-kawan sebagai orang yang berperlilaku jahat. Itulah serunya. Jadi, kita harus keluarkan biaya tambahan untuk pembuatan pagar. Pagar yang kita buat dari jaring waring hitam. Dan ini yang paling murah. Kalau dari bahan lain, tentu lebih mahal. Sudah saya coba ini 4 hari. Belum ada ayam yang masuk. Berarti jaring yang seperti ini dapat kita gunakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.